Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Benz TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Baiklah tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys Sesampainya di Bandung ternyata Jeffrey mencari pila untuk menginap Dan tanpa diduga pila yang Jeffrey pakai untuk menginap kebetulan bersebelahan dengan pila yang Nopia tempati Namun Jeffrey dan Nopia tentunya tidak mengetahuinya ya guys Kalau pasangan mereka masing-masing menginap hanya berjarak dengan hitungan langkah saja Namun ada sesuatu yang membuat Jeffrey merasakan kalau Nopia terasa dekat dengannya Pada saat itu Nopia ditemani Bu Esti sedang memasak Aroma masakan yang sedang Nopia masak pun tercium dengan sangat menyengat di hidungnya Jeffrey Dari aroma masakan tersebut Jeffrey pun bisa menebak ya guys Kalau orang yang sedang memasak itu sangat pintar memasak seperti Nopia Soalnya aroma masakan itu mirip sekali dengan aroma masakan yang pernah Nopia masak bentuknya Sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like komen dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Di adegan lainnya Bu Indri dibuat sangat heran dan sangat penasaran Ketika Bu Indri melihat Tami yang seperti orang yang mau pindahan Karena Tami saat itu terlihat memasukkan koper besar ke dalam mobilnya Dan itu tentunya membuat Bu Indri semakin penasaran ya guys mau pergi kemana Tami sebenarnya Sementara Joe kali ini harus merasakan kekecewaan dan harus merasakan sesuatu yang makin membuatnya bingung Karena Joe menerima pesan yang mana dalam pesan tersebut mengatakan kalau permohonan pinjaman ke bank belum bisa disetujui Karena memang ya guys permohonan pinjaman Joe ke bank tersebut tidak akan pernah disetujui Karena semuanya sudah diatur oleh Pak Arjuna yang menyuruh pemilik bank agar tidak memberikan pinjaman kepada Joe Di adegan selanjutnya Nopia terlihat sedang jogging di sekitaran pila yang ditinggalinya Dan pada saat itu Jepri terlihat melintas di daerah itu Namun Jepri tidak melihat kanan kiri sehingga Nopia terlepas dari pandangannya Setelah mobil Jepri lewat Nopia tersengaja menemukan sebuah kunci pila yang mana pila tersebut Jaraknya berdekatan dengan pila yang ditempatinya Nopia pun dipastikan akan mendatangi pila tulip ya guys Tentunya untuk memberikan kunci pila yang ditemukannya Dan jika Jepri masih ada di pila tersebut pastinya Nopia dan Jepri akan sama-sama terkejut Karena mereka bisa bertemu di tempat yang tidak mereka duga sebelumnya Namun jika Jepri sudah meninggalkan pila tersebut kemungkinan Jepri dan Nopia akan segera bertemu di tempat yang lainnya Yang pasti jika memang mereka berjodoh kemanapun mereka pergi pada akhirnya akan tetap bertemu juga ya guys Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat sobat semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode hari ini dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati